Om Swastiastu, pemirsa Bali TV Jumpa lagi dengan saya Heni Syianti Di acara Bali Now Dan saat ini saya sedang berada Di sanggar seni Gamelan Cendana Bersama seorang seniman Yang sudah kawakan Yaitu Bapak Ketut Suwande Yang Biasanya sih saya akrab Menyapa beliau ini Dengan beli cedil Langsung kita sapa Om Swastiastu Om Swastiastu Cedil penabiga, treniki Cik, becik, becik Cik, sehat saat Walafiat 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 Setiap hari Medeng-deng sampai itu Berjemur Agar imun Walaupun poleng hitam Tidak peduli Yang penting imun terjaga Poleng hitam itu Kekah-jungkah itu luar biasa Yang penting sehat Kalau imun sudah kuat Maka iman akan menjadi sehat Nah sekarang kegiatannya apa sih Ini kan pandemi nih Nah ini Kegiatan saya selama ini Stay at home Ya semua Semua ya Oh ya memang semua Begitu stay at home Ya ada di rumah Ya ada di rumah Jadi selama tinggal di rumah Selama tinggal di rumah Apa yang mesti saya kerjakan Yang namanya Seniman Identik dengan Si ngoyong-ngoyong Tidak bisa diem Ada aja Entah itu bersih-bersih Motong rumput Ya Menata kebun Ya Apalah Saya senang juga Pelihara burung Ya Begitulah Keseharian Nah kemudian Kayaknya dalam satu hari itu Lama deh kayaknya sekarang Ya Mekelow aja Satu hari ya Kalau dulu Kalau dulu masih aktif-aktifnya Enggak terasa Kok udah malam Enggak terasa udah pagi Makanya Waktu begitu luang Saya pakai untuk Aktifitas Salah satunya Ya Dalam hal seni pertunjukan Apa yang bisa saya pelajari Tapi tetap di rumah ya Tetap di rumah Tetap di rumah Nah ini kan pandemi ini Membuat apa ya Para seniman Kena dampaknya Jelas Pacara besar Sudah gak ada kan sekarang Ya Meyadnya besar itu Sudah gak ada Skup besar itu Boleh dikatakan Nol koma lah Dilaksanakan Apalagi pentas-pentas Pasti gak ada kan Ya karena itu kan Menyangkut kerumunan Ya mungkin kini Makanya Ketika ada imauan Agar menghindari kerumunan Ini saya sadar sendiri Oh ya kerumunan Seperti itu Lantas berbagai media Saya lihat Baik media elektronik Maupun media cetak Kan Imbauan Apa Aturan Kebijakan-kebijakan itu Oke Saya taat Dan saya Laksanakan Seperti prokes itu kan Protokol kesehatan itu Saya Laksanakan Nah seperti imauan Atau Nasihat dari para pakar Kesehatan di Medsos itu Ada benarnya juga Ternyata Obat Dalam situasi saat ini Benar-benar gratis Satu berjemur Gratis kan Iya Dari alam Dari alam Nah betul Karena Henny Menyebutkan alam Sepertinya Mudah-mudahan Saya salah ya Kira-kira ya Alam Memberikan ya Memberikan wabah Seperti ini Dan alam juga Memberikan obat Obatnya alami Bahkan gratis Iya betul Satu Kita jemur Dua Racikan Apa Istilahnya Jamu-jamuan Herbal Herbal Ini kan alam Bisa kita Bikin di rumah Seperti Loloh Atau Apa itu namanya Seperti Punyit Temulawa Apa itu Jai Begitu Dikikih Diparut Kemudian Dipeseng Airnya itu Kita minum Tambah Dikit Madu Itu bisa Itu kan Jadi kita tetap Bisa beraktifitas Di rumah Kalau kita Menyadari Sudah tentunya Kuncinya Ada pada diri kita Kalau kita Tanggapi itu Dengan Apa Kita terima Kita lihat itu Sebagai wabah Yang menakutkan Kita kan jadi panik Nah seperti Imauan Pemerintah Jangan panik Kita hadapi Secara bersama Dengan Ketenangan Anggap ini Sebagai hal Hal biasa Namun Hal biasa ini Janganlah kita sampai Bebas liar Begitu Nah Makanya Dalam situasi Seperti ini Kita Bebas Tapi bebas Ala sekarang Yaitu Normal Ala sekarang Alias yang disebut New normal Melakukan apa-apa Dengan Keadaan yang Menyesuaikan Dengan situasi Sekarang Nah bagi saya Ini Akan berjalan Lancar Lancar saja Apabila kita Apa Menyesuaikan Dengan Fisik kita Fisik kita Yaitu Yang pertama Imun Sebab kalau Imun sudah Sudah Oke Sudah Sehat Istilahnya Kita tidak ada Kendala apa Niscaya kita Akan Merasakan Bahwa Wabah ini Bisa kita Tanggulangi Secara bersama Saat ini kan Kapan sebelum Pandemi kan Sudah sempat Diundang nih Ke Balinau Iya Di studio Betul Makanya Saya Sempat tanya Loh Dulu kan Saya sudah pernah Di Balinau Sekarang Kok Lagi Kirain lupa Kenapa Balinau Mengundang Kembali Blicerdil Nah ini Ini saya perlu Karena saya Dengar-dengar nih Dengar-dengar kabar Katanya Blicerdil itu Meskipun pandemi Tetap Beraktifitas Di sanggarnya Nah saat ini Saya kan lagi ada Di sanggar Sanggar seni Gamalan cendana Sanggar seni Gamalan cendana Karena saya dengar-dengar juga Blicerdil ini Sekarang sedang aktif Mau Beralih profesi Atau apa Saya tidak tahu Tapi Menjadi dalam Itu kan luar biasa Itu Gimana ceritanya Nah begini Sanggar saya ini Bukannya Baru-baru ini Saya Apa Bukannya baru-baru ini Saya mulai bentuk Bukan Ini sanggar saya ini Sudah saya bentuk Dari tahun 1992 Jauh Jauh Sebelum Pandemi Iya Dulu Waktu Gus Demi Dan men Demi Itu sudah saya dirikan Pada tahun 1992 Nah awalnya Yang ada Gamalan lebih dulu Daripada saya Mendirikan Sanggar Sekarang ini kan ada Tarian Ya segala macam Kita cekatkan ya Betul Artinya Berkelanyut begitu Nah awalnya Gamalan Saya dibelikan Gamalan oleh Bapak saya Karena Bapak saya Mungkin melihat Oh ini Kayaknya Getol banget Sama Sama Gamalan Makanya saya dibelikan Gamalan Mumpung Ayah Bapak saya punya Uang waktu itu ya Nah sekarang Beliau sudah tidak ada Dan saya sangat berterima Terima kasih sekali ya Karena Bapak dan Ibu saya Membelikan saya Seperangkat Gamalan Dan ini saya pakai Modal Modal awal Untuk menjadikan diri saya Sebagai abdi seni Dari Dari Gamalan ini Saya mendapatkan Banyak ilham Dan inspirasi Termasuk Kedisiplinan Dari Gamalan ini Sebab Melihat Gamalan itu Kalau kita melihat Gamalan itu adalah Barang Maka kita akan Cue bebek dengan Gamalan itu Kalau kita melihat Menganggap Gamalan itu Sebagai alat musik Yang mumpuni Alat musik yang Adiluhung Adilukur Bermartabat Dan bermanfaat Kita akan merasa sayang Terhadap Gamalan Setiap hari saya atur Tata kelola itu Gamalan Dari Gamalan ini Saya punya ide Dengan teman-teman Akhirnya banyak teman-teman Datang pada tahun 1992 itu Awalnya Saya pesan Gambalan tahun 1991 Selesainya 1992 1992 Langsung pentas Perdana Kumpul-kumpul Sama teman Ya istilahnya Biasa kan Seniman di Bali Identik dengan Ngayah-ngayah Di Puro-Puro Kan seperti itu Itu dasarnya Basic what-nya Seniman Bali Seperti itu Ya tidak bisa dipungkiri Bahwa siapapun Seniman Bali Kalau kita tanya Pasti awalnya Dari ngayah-ngayah Di Puro Sebab dari ngayah-ngayah Di Puro itu Dia Jam terbang juga Betul Setiap 6 bulan Kita dapat Kesempatan untuk Pentas menampilkan Apa yang kita pelajari Selama di Di Sangar Atau selama di Banya Di komunitas Dimanapun Kita dapat tampilkan Di Puro Kan seperti itu Itu kebanggaan Nah dari kebanggaan itu Maka muncullah ide-ide Nah bersama teman-teman Yuk bikin Sangar Apalah Namanya Nah karena Keinginan saya Yang tulus Ikhlas bersama teman-teman Untuk Melestarikan seni Dan budaya Ya Apa ya Ketulusan Ketulus ikhlasan Keharuman Kan Agak identik kesana Keharuman Jadi Keinginan saya Bahasa Balinya Kayun Kayun titian Kayun Kayu 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 wanemi Ya bikin aja Cendana Kan seperti itu Kira-kira 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 seperti itu Makanya Saya pakai Sangar Cendana Kurang Abdul Saya tambah lagi Biar identik dengan Seni Pertunjukan Bali Sangar Seni Gambalan Cendana Supaya harum Terus Supaya harum Dan diterima Semua di kalangan Bahwa Ya betul Di semua Lili Berarti berawal Dari Sebuah Gamelan Yang diberikan Oleh orang tua Seperangkat Gamelan Perangkat Gamelan Akhirnya Berdirilah Sanggar Dan Rasa Seni Seni Yang begitu Kuat Betul Baik Nanti di segmen kedua Kita akan Ngobrol lagi Tentang Sanggar ini Apa sih Kegiatan Sanggar ini Jangan kemana-mana Tetap di Bali Now Baik pemirsa Kita lanjut lagi Ngomongin Masalah Sanggar Yang dimiliki Blicedil Ini kan Sanggar Sepertinya Saat pandemi Tetap Bergerak Tidak berhenti Meskipun Pandemi Tetapi Meskipun Masih Mereka Latihan Di Sanggar Ini Tetap Mengutamakan Prokes Prokes Tetap Protokol Kesehatan Caranya Nah Begini Karena Pada awal-awal Wabah Ini muncul Namanya Baru awal Saya akan Bernanya-tanya Kepada Teman-teman Kepada Orang-orang Katanya Ada wabah Seperti ini Bagaimana Bagaimana Nah Lantas Di Media Sosial Elektronik Maupun Cetak Saya Lihat Semuanya Tutup Semuanya Istirahat Bagaimana Saya ikut Jadinya Istirahat Bukan hanya Dibatasi Saya Liburkan Sempat Satu tahun Saya Tutup Tidak ada Latihan Tidak ada Aktifitas Sama sekali Nah Kemudian Informasi Perinformasi Saya dengar Mulai Ada Celah-celah Kebijaksanaan Atau Imbauan Dari Pemerintah Bahwa Diperbolehkan Untuk Membuka Usaha Diantara Kan ada Beberapa Usaha Termasuk Usaha Seni Misalnya Termasuk Sanggar Dibatasi Maksimal Lima orang Nah Kadang-kadang Dibatasi Juga Sepuluh orang Nah Saya Diam Tetap Diam Saya Tidak Ambil Langkah Apapun Nah Kemudian Ada Telepon Dari para Orang tua Anak-anak Kadang-kadang Orang tuanya Juga Datang Kesini Mereka Menanyakan Apa tidak Dibuka lagi Sanggarnya Apa itu Kasian ini Anak-anak Dia tinggal Di rumah Tidak Karuan Dia main HP Bahkan Dia jalan Sana-sini Kasian Supaya Ada aja Jam-jam Kosongnya Mereka Lagian di sekolahnya Tutup Bahkan Dia Daring 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 Mereka Kadang-kadang Bosan Apalagi Seumuran Anak-anak Kasian Saya mulai Berpikir Bersama istri Bagaimana Berani Soalnya Ini Menyangkut Orang Banyak Anak-anak Lagi Artinya Begini Saya Tetap Mengantisipasi Dan Mewaspadai Septi Pada diri Saya sendiri Dulu Diri saya Ini Bagaimana Bagaimana diri saya Ini Sudah layak Saya Berhadapan Dengan Orang-orang Banyak Seperti itu Banyak Dalam artian Walaupun Lima orang Termasuk banyak Lebih dari Satu Kemudian Selang Beberapa Waktu Kemudiannya Pesta Kesenian Bali Dibuka Nah Saya Ngobrol Sama istri Nah Bagaimana Kalau Kita tunggu Pesta Kesenian Bali Sampai Dibuka Sampai Selesai Dari Mulai Dibuka Sampai Selesai Saya Tunggu Itu Pesta Kesenian Bali Oke Ditutupnya Pesta Kesenian Bali Berarti Itu Melaksanakan Prokes Secara ketat Yang luar biasa Oke Saya juga Bisa Seperti itu Nah Mengikuti Cara-cara Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Bahwa Kalau Kita Melaksanakan Prokes Secara Baik Dan Benar Dengan Ketat Sesuai Dengan Pemahaman Kita Maka Aktifitas Apapun Kita Bisa Kita Lakukan Oke Saya Mulai Buka Dan Mereka Senang Sekali Nah Awal-awalnya Ini Ada yang Agak Lucu Ya Awal-awalnya Mereka Datang Dihantar Oleh Para Orang Tuanya Setiap Mereka Baru Datang Saya Tetap Pantau Cuci tangan Dulu Cuci tangan Dia Masuk Duduk 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 Datang Lagi Cuci tangan Duduk Jaga Jaga Saya Terus Sambil Humor Supaya Dia Tetap Senyum Dan Ceria Artinya Supaya Maksud saya Seperti itu Agar Mereka Tidak Punya Perasaan Takut Kok Setiap Masuk Di Perintah Agar Tidak Punya Perasaan Saya Sambil Bercanda Cuci tangan Hayu Hap Cuci tangan Nah Setelah Mereka Duduk Di Gambelan Misalnya Saya Melatih Mereka Menainkan Gambelan Mereka Duduk Berjajar Berjajar Di Depan Gambelan Nah Sekarang Telapak Tangannya Mana Ini Nah Coba Sambil Saya Bercanda Begitu Semprot Ya Banyun Jokor Mereka Semua Tertawa Menambah Imun Karena Mereka Sudah Senyum Tertawa Mereka Nah Kebiasaan Seperti itu Akhirnya Terbiasa Seperti orang Mengatakan Bisa Karena Biasa Kalau Sudah Kita Melakukan Hal Yang Biasa Walaupun Awalnya Asing Kayaknya So Bahkan Merasa Malu Laka Di Misik Jangan Malu Ini Demi Kesehatan Saya Pikir Seperti itu Akhirnya Berjalan Lancar Biasa Tetap Harus Dengan Pakai Masker Kalau Kalau Tidak Fisil Mufsil Kalau Kapluk Besil Itu kan Anak-anak Natal Jadi Yang latihan Disini Sampai Dari umur Berapa Sampai Nah Ini khusus Untuk Anak-anak Dari Kelas 1 Sekolah Dasar Sampai Kelas 6 Ada juga Yang SMP Awal-awal Tapi lucunya Ada juga Yang Belum sekolah Masih TK Diajak Kesini Oleh Bapak Atau Ibunya Mereka Sini Diam Digambelan Konsentrasi Gak Gimana Saya Lihat Raut wajah Mereka Senang Semua Ya Pokoknya Mereka Melihat Aktifitasnya Dulu Iya Betul Saya Amati Mereka Loh Oh Begini Keinginan Anak-anak Oh Saya Lihat Mereka Senyum Walaupun Mereka Tidak Menabuh Secara Pasti Sekali Tapi Saya Melihat Raut wajah Mereka Kok Bahagia Happy Sekali Oh Seperti ini Kadang-kadang Mereka Ada yang Duduk Di Kajar Kempluk Mereka Bengong Bahkan Sampai Ada yang Tidur Saya Tetap Mengajar Satu Orang Dulu Bahkan Mereka Ada yang Bercanda Saya Persilahkan Tidak Apa-apa Ini Memang Seumuran Seperti Itu Memang Waktunya Bermain Bercanda Memang Wajar Betul Awalnya Pengenalan Terhadap Alat musik Tradisional Bali Yaitu Gamelan Yang 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 Dikenal Dengan Gamelan Gong Kebiar Yang Terkenal Di seluruh dunia Itu yang Lebih Praktis Dan Lebih Gampang Dipelajari Itu Saya Berikan Karena Bagaimana Saya amati Anak-anak Itu Ketika Belajar Kuotanya Dia Hanya Sepuluh Detik Sepuluh Detik Ya Kuotanya Dia Atau Kemampuannya Dia Untuk Fokus Atau Konsentrasi Cuma Sepuluh Detik Saya Belum Belum Nyampe Keseluruhan Udah Blank Dia 10 detik Makanya Sepuluh Detik Kali Berapa Saya Diam Istirahat Lanjut Lagi Blablabla Kadang Kadang Saya Pake Gerak Alah Master Bin Gerak Alah Scooby Duh Alah Spongobo Dan Lain Sebagainya Kan Mereka Senyum Lagi Saya Aja Nah Ini Setelah Saya Pikir Pikir Kok Kayak Apa Ya Play Group Kayak Guru Tapi Gak Apa Inilah Namanya Proses Dalam Pengabdian Sebagai Abdi Seni Inilah Proses Saya Jalankan Aja Saya Lakoni Mungkin Karena Ini Saya Diberikan Tugas Oleh Tuhan Untuk Menjadikan Seni Ini Suatu Hal Yang Membuat Diri Kita Bahagia Inilah Karena Betul Karena Saya Melihat Saya Berkecimpung Di Seni Untuk Menghibur Diri Saya Kalau Teman Teman Merasa Terhibur Dengan Seni Ini Mari Kita Berkumpul Bersama Melastarikan Seni Berarti Dari Anak Anak Yang Belum Sekolah Yang Belum Mengenal Dari Kadang 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 Kakaknya Kelas 2 SD Sekolah Dasar Kemudian Adiknya Yang Kelas 0 Kecil Ikut Ikutan Menari Ikutan Menari Yang Dilatih Istri Saya Ikut Ikutan Ya Biarlah Istri Saya Melatih Tari Betul Karena Yang Dilatih Disini Baik Pemirsa Kita Lanjut Di Segmen Ketiga Jangan Kemana Tetap Di Bali Baik Pemirsa Kita Sudah Di Segmen Ketiga Kita Mau Nanya Masalah Tadi Kita Sudah Bahas Masalah Disanggar Dari Anak Yang Belum Mengenal Senila Sampai Yang Sudah Dewasa Mungkin Kalau Yang Sudah Dewasa Sudah Pasti Yang Sudah Prof Ada Ada Sekol Saya Yang Seperti Itu Sudah Sudah Luar Biasa Mereka Sudah Sering Ikut Di Kancah Festival Sering Keluar Negeri Mereka Sudah Ikut Sanggar Sana Sini Dan Suatu Ketika Ada Acara Saya Rangkul Kemudian Bikin Acara Berarti Disini Dari Yang Telor Dari Telor Puyuh Telor Yang Agak Gede Bukan Telor Puyuh Itu Lebih Besar Kalau Cicak Dari Seperti Itu Sampai Yang Benar Benar Yang Sudah Jadi Sampai Dari Telor Cicak Sampai Telor Megalodon Itu Ngobrol Sama Amri Cedir Ini Gak Ada Habis Habis Kelucu Jadi Benar Benar Yang Sampai Yang Sudah Jadi Pun Ada Disini Ada Betul Sebenarnya Kegiatan Apa Yang Dilatih Disini Nah Di Sanggar Saya Ini Saya Akan Apa Bikin Brand Sanggar Seni Gamelan Cendana Jadi Otomatis Konotasinya Kegamelan Oh Iya Betul kan Khusus Kegamelan Pasti Bayangan Orang Oh Ini Sanggar Gamelan Gak Ada Aktifitas Yang lain Padahal Ini Saya Sudah Menyiapkan Berbagai Macam Hal Aktifitas Yang Sudah Berhubungan Dengan Seni Saya Sudah Siapkan Itu Dengan Adanya Teman Teman Yang Saya Persilahkan Untuk Ikut Sanggar Sana Sini Melawat Luar Geri Sana Sini Silahkan Mereka Menempa Ilmu Nanti Kalau Sudah Mereka Memahami Tentang Apa Dunia Seni Itu Saya Tidak Akan Ada Masalah Lagi Mengajak Mereka Untuk Berbagai Aktifitas Nah Disini Yang Secara Umum Saja Saya Lakukan Misalnya Les Tari Dan Les Tabuh Atau Gambalan Tradisional Bali Yaitu Gambalan Gong Kebiar Mengingat Karena Basic Saya Adalah Kerawitan Ya Bagian Tabuh Memainkan Gambalan Dari SMA Dulu Yang namanya Kokar Saya Jurusan Saya juga Kerawitan Di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Atau Isi Sekarang Isi Den Pasar Saya Juga Jurusan Kerawitan Nah Tapi Di luar Itu Saya Kembangkan Bakat Saya Yang lain Lainnya Karena Mengingat Saya Tidak Bisa Diem Saya Apa Dulu Saya Sering Ikut Disangar Manapun Yang Ada Di Seluruh Bali Saya Memang Orang Tidak Pernah Diem Ada Sangar Di Ubud Saya Ikut Gabung Ya Pongah Juari Ya Pokoknya Saya Tunjukkan Diri Saya Sebagai Abdi Seni Ikut Ikut Dan Di Denpasar Ada Sanggar Saya Ikut Di Kuto Ada Sanggar Saya Ikut Di Dimanapun Ada Sanggar Saya Ikut Ya Pokoknya Pongah Begitu Itu Saya Ingin Belajar Saya Ingin Tahu Berbagai Hal Yang Ada Dalam Seni Pertunjukan Dalam Seni Pertunjukan Saja Itu Sudah Seabrak Itu Tidak Habis-habis Kita Pelajari Nah Dari Sana Saya Mulai Menempa Awalnya Saya Secara Bertahap Antara Belajar Memainkan Gambelan Dengan Belajar Tari Bali Ini Bersamaan Saya Lakukan Dari Kecil Belum Sekolah Saya Belajar Tari Dan Gambelan Ini Bersama Sama Sorenya Belajar Gambelan Sebelum Sore Paginya Belajar Nari Terus Begitu Dalam Tari Pun Ada Tahapan Saya Belajar Tari Baris Dulu Setelah Selesai Tari Baris Tari Jauh Tari Tari Jauh Ini Ada Jauh Manis Dan Jauh Keras Kemudian Beralih Menari Topeng Topeng Lemar Tanpa Ada Dialog Menari Di Gambelan Memainkan Gambelan Juga Begitu Dasar Dulu Mengenal Teknik Memainkan Pukulan Seperti Yang Saya Ajarkan Pada Lesan Anak Ini Teknik Memainkan Gambelan Dari Awal Dari Nol Supaya Mereka Benar Tahu Bahwa Cara Memainkan Gambelan Yang Benar Seperti Ini Tidak Serta Marta Memberikan Lagu Tabuh Langsung Nah Kalau Seperti Itu Berisiko Sekali Nanti Ketika Mereka Sudah Dewasa Sudah Besar Menjadi Penabuh Yang Mantap Mereka Akan Tidak Tidak Bagus Jadi Hasil Memainkan Gambelannya Tekniknya Kurang Makanya Disini Saya Tekankan Di Sangar Seni Gambelan Cendana Saya Menekankan Dasar Basic Ketika Mereka Sudah Tau Akan Basic Saya Lepas Mau Ikut Gambelan Di Banyar Banyar Silahkan Mau Ke Sangar Yang Begitu Banyak Silahkan Yang penting Sudah Tau Basic Nah Kemudian Terus Meningkat Karena Saya Bingung Yang Mana Saya Harus Fokuskan Ini Tari Atau Tabuh Semuanya Saya Cinta Ini Saya Senang Di Sisi Lain Saya Kuliah Di Sisi Lain Saya Keliling Bali Ngantar Tamu Pasti Ada Hubungannya Dengan Seni Di Sisi Lain Malam Saya Pentas Kemudian Paginya Saya Main Gamelan Dan Kemudian Saya Ngantar Tamu Kemudian Bagaimana Kuliah Dan Saya Menari Tari Barong Satu Tahun Dimaksan Barong Saya Di Artinya Apapun Yang Bisa Dikerjakan Saya Kerjakan Sepanjang Saya Bisa Mengerjakan Berarti Kalau Latihan Nari Yang Melatih Bukan Bicet Bukan Yang Menari Itu Saya Serahkan Kepada Istri Saya Karena Istri Saya Tambahan Isi Dan Pasar Sampai Jodoh Tuhan Memberikan Jodoh Dia Sama Seni Ketika Melawat Keliling Eropa Dulu Akhirnya Oke Saya Ingat Di Di Switzerland Karena Awalnya Sampai Di Brussel Belgia Menari 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 Lirian Dari 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 Kampus Sampai Saya Capek Lirian Takut Makanya Lepas Akhirnya Saya Tembak Saya Tembak Pake Bom Pake Bom Hati Saya Pake Bom Hati Saya Makanya Hati Hati Kalau Bom Saya Muncul Seperti Itu Dan Berlanjut Terus Karena Kayaknya PC PC Kayaknya Nyambung Jadi Oke Oke Ini Seni Tidak Bisa Tinggalkan Antara Seni Dengan Pekerjaan Saya Di Pariwisata Semua Ada Benang Merah Makanya Saya Tidak Mau Mengkianati Seni Saya Ketika Saya Di Pariwisata Begitu Sebaliknya Saya Tidak Mau Berkianat Dengan Pariwisata Ketika Saya Berada Di Seni Atau Sebaliknya Saya Tidak Mau Berkianat Kepada Seni Ketika Saya Ada Di Pariwisata Pokoknya Begitu Selalu Nyambung Pokoknya Seiring Sejalan Sehati Makanya Sampai Saya Harus Relah Mengorbankan Tidak Melanjut Kerja Di Pariwisata Eh Ujung-ujungnya Istri saya Punya Murid Orang Jepang Banyak Mereka Datang Kesini Ingin Belajar Tari Bali Betul Ingin Belajar Tari Bali Malah Lebih Sering Istri Saya Yang Berangkat Keluar Geri Dia Ke Jepang Sudah Puluhan Kali Dia Keliling Eropa Bahkan Ke Amerika Saya Belum Lebih Duluan Dia Makanya Saya Saling Menghargai Kemampuan Masing-masing Saling Support Dia Semakin Ngegas Semakin Ngejob Gas Job Akhirnya Nyatu Keren Berarti Memang Sudah Jodoh Ya Mungkin Tuhan Memberikan Istri Seperti Itu Karena Saya Tidak Pernah Diam Maksud Tuhan Memberikan Istri Saya Seperti Itu Agar Saya Sekali Sekali Diam Di Rumah Tidak Bisa Diam Supaya Ada Yang Ngomelin Semakin Sering Seorang Wanita Ngomel Semakin Tersenyum Ini ada hubungan Dengan seni Di sini Letak Seni Kita Sebagai Suami Istri Kalau kita Pintar Mengelola Begitu Juga Dalam Sanggar Seni Kalau kita Pintar Mengelola Anak-anak Didi Itu Bagikan Anak Kita Gamelan Itu Adalah Istri Saya Saya Adalah Bapaknya Bagaimana Saya Menyayangi Gamelan Bagikan Menyayangi Istri Makanya Istri Saya Yang Asli Yang Gamelan Ya Makanya Istri Saya Ini Saya Anggap Sebagai Istri Yang Ketujuh Yang Nomor Satu Adalah Gamelan Gong Kebiar Itu Istri Saya Yang Pertama Yang Kedua Gamelan Semar Pegulingan Yang Ketiga Gamelan Gong Gede Yang Keempat Adalah Gamelan Selonding Yang Kelima Adalah Beleganyur Yang Kenam Adalah Wayang Yang Ketujuh Dia Istri Tapi Membawa Berkah Juga Karena Benar-benar Yang Menghandle Masalah Melatih Tari Bali Kan Istri Ya Karena Secara Bertahap Saya Megamel Sudah Sering Ya Artinya Saya sudah Pernah Mengalami Memainkan Gamelan Apapun Dalam Gamelan Itu Banyak Gamelan Yang Harus Kita Kenal Menari Juga Seperti Itu Ada Tahapan Menari Menari Sampai Di Kancah Dialog Di Pariwisata Sudah Pernah Juga Apa Selanjutnya Saya Lakukan Nah Itu Yang Kita Penasaran Karena Kita Dengar Apa Lagi Ini Yang Dilakukan Beli Sudah Mulai Merambah Ke Dunia Perdalangan Betul Nggak Sih Ya Seperti Itulah Kira-kira Kan Seperti Teman-teman Bilang Ketika Saya Pentas Perdana Wayang Kulit Pada Malam Hari Eh Ada Dalang Anyar Bahasa Balinya Itu Mungkin Ada Sebutan Sebutan Untuk Para Dalang Yang Baru Muncul Dalang Anyar Kok Tidak Dalang Baru Ada Dalang Maru Bukan Dalang Seperti Itu Sebutan Para Dalang Dalang Makanya Saya Mulai Muncul Ke Dunia Pedalangan Nah Begini Kenapa Saya Melangkah Ke Dunia Pedalangan Yaitu Menjadi Dalang Memintaskan Seni Penunjukan Wayang Kulit Karena Warisan Leluh Ia Merasa Terpanggil Siapa Ya Kakek Buyut Atau Siapa Leluh Memang Ada Ada Beberapa Wayang Nah Kemudian Yang Namanya Diwariskan Saya Kan Cek Mungkin Ada Kekurangan Beberapa Buah Beberapa Lemar Wayang Kan Harus Saya Lengkapi Ayah Saya Meminta Saya Untuk Melengkapi Nah Mungkin Dari Ayah Saya Meminta Saya Untuk Menyuruh Saya Untuk Melengkapi Wayang Itu Kayaknya Dari Sana Sudah Ada Tanda-tanda Bahwa Saya Dipersilahkan Untuk Memang Wayang Padahal Dari Kecil Sampai Saya Kuliah Sampai Apa Ya Umur 40 tahun Begitu Saya Cue Bebek Dengan Wayang Bahkan Boleh Dikatakan Maaf Ampura Peniki Caranya Alergi Kayak Alergi Saya Setiap Melihat Wayang Dengan Banyaknya Setiap Saya Melihat Buku Dengan Bahasa 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 Bertaruh Saya Lihat Itu Serta Mendadak Itu Tidak Mudah Itu Pusing Saya Masa Saya Taruh Itu Buku Ibu Saya Cuman Ketika Acara Odalan Tumpak Wayang Mengaturkan Sesaji Begitu Ya Sudah Saya Cue Tapi Kenapa Tiba-tiba Sekarang Terpanggil Untuk Menekuni Dunia Perdalangan Apa Karena Pandemi Bukan Bukan Karena Itu Ini Tahun 2016 Sebelum Pandemi Iya 2016 Itu Umur Saya Waktu Itu 48 Tahun 2016 Saya Lahir Tahun 1968 Pada Waktu Itu Umur Saya 48 Tahun Malah Setelah Penta Saya Mulai Berimajinasi Dalam Diri Saya Sambil Terharum Menangis Sambil Saya Memanggil Bapak Karena Dia Sudah Tidak Ada Oh Nang Ini Wayang Nanang Maaf Ya Saya Nangis Karena Saya Ingat Dengan Wayang Bapak Saya Saya Penggil Bapak Saya Dari Dalam Ati Nang Ini Wayang Nanang Sudah Saya Pentaskan Saya Sudah Bertanggung Jawab Dengan Nanang Saya Minta Maaf Kepada Nanang Jika Nanang Sakit Ati Karena Saya Anak Nakal Saya Banyak Membuat Hati Nanang Sedih Hati Hati Nanang Tidak Bagus Jadinya Terhadap Saya Tapi Saya Sekarang Mulai Bertanggung Jawab Maaf Kok Bisa Gini Saya Ya Seperti Itu Pentas Perdana Pada Tahun 2016 Saya Belajar Wayang Saya Heran Kok Tiba-tiba Umur 48 Tahun Saya Ngambil Sepeda Motor Ngambil Buku Dikit Kemudian Lari Jalan Langsung Berangkat Belajar Wayang Ke Sukawati Sebelumnya Saya Pernah Tanya Kepada Teman Siapa Dalam Yang Paling Tua Sukawati Lantas Mereka Bilang Pak Wayan Narte Ya Itu Guru Mahaguru Saya Yang Menjadikan Saya Seperti Ini Menjadi Dalang Anyar Seperti Ini Beliau Sampai Heran Tut Ngapain Kesini Sana Pulang Karena Beliau Melihat Saya Seorang Pelaku Bondres Mungkin Artinya Orang Kacak-kacakan Yang Akal Cuek Terhadap Seni Perunyukan Wayang Saya Belak-belan Saya Pengen Semangat Saya Dobrak Terus Apapun Menolak Bayangan Sang Guru Saya Pengen Pentas Wayang Kolaborasi Tapi Karena Saya Melihat Wayang Warisan Itu Wayang Tradisi Sekali Atau Mungkin Leluhur Sudah Membuka Pintu Jendela Kan Untuk Mempersilahkan Saya Belajar Ngewayang Ini Terbukti Sebelum Saya Berumur 48 Tahun Biar Bagaimanapun Saya Belajar Ngewayang Tidak Tidak Akan Bisa Konsentrasi Tidak Akan Bisa Masuk Saya Teringat Pada Tahun 1990 Apa Yang Dikatakan Oleh Juru Dalang Bapak Wayan Wije Ampura Beli Yang Mengingat Kalimat Beli Pada Tahun Itu Saya Menuju Latihan Di Wantilan Desa Puro Desa Batuan Saya Sebagai Penari Dalam Acara Pestat Kabupaten Dianyar Diwakili Duta Kabupaten Dianyar Dari Desa Batuan Saya Menari Menjemput Bli Wayan Wije Pada Waktu itu Saya Nanya Bli Bagaimana Caranya Supaya Bisa Ngewayang Bli Lantas Bli Nya Bila Kalau Tud Belum Fokus Terhadap Wayang Bagaimanapun Tidak Akan Bisa Karena Tud Masih Fokus Terhadap Yang Lain-Lain Masih Sampai Sekarang Saya Terjemahkan Apa Maksud Beliau Mungkin Kalau Wayang Itu Perlu Fokus Perlu Fokus Konsentrasi Penuh Fokus Dan Ketenangan Semasa Beraktifitas Yang Lainnya Lantas Buru-buru Kita Ngambil Wayang Maka Hasilnya Akan Tercabek-cabek Nah Kenapa Saya Ingin Belajar Wayang Tradisi Karena Saya Melihat Bagaimana Indahnya Jika Lau Masing-masing Tokoh Ini Mampu Saya Suarakan Mampu Saya Isi Suara Sesuai Dengan Tokoh Ini Ya Tidak Terbersih Sedikit Pun Tidak Ada Sedikit Pun Maksud Saya Untuk Mengubah Daripada Karakter Tiap-tiap Tokoh Wayang Ini Saya Ingin Memberi Suara Yang Tepat Sesuai Dengan Tokoh Ini Yang Tradisi Kata Orang-orang Setiap Saya Pentas Saya Ingin Memintaskan Wayang Kiyak Ketika Saya Pentas Wayang Kalau Banyak Penonton Yang Kiyak Mengantuk Dan Pulang Itu Mungkin Bosan Karena Wayangnya Wayang Tradisi Dengan Lampu Wayang Yang Gibing Gibing Orang Tetap Mengantuk Pasti Mengantuk Dan Pulang Malah Sebaliknya Saya Beranggapan Bahwa Itu Keberhasilan Bagi Saya Artinya Saya Menghipnotis Dia Melalui Petunjukan Wayang Dengan Tontonan Yang Apa Yang Lebih Banyak Tuntunannya Beda Dengan Zaman Kekinian Lebih Banyak Tontonan Tuntunan Ada Selipan Dikit Kalau Saya Lebih Banyak Tuntunan 70% Iya Betul Nah Kemudian Kan ada Dalam Dunia Wayang Itu pun Ada Pilihan Dalang Ada Pilihan Dalang Leger Sapu Leger Itu khusus Untuk Ngurwat Jikalau Ada Orang Yang Lahir Pada Tumbak Wayang Kemudian Ada Dalang Sudamale Kemudian Ada Dalang Khusus Ritual Upacara Adat Kemudian Ada Dalang Seni Pertunjukan Untuk Hiburan Saya Pilih Ini Seni Pertunjukan Hiburan Supaya Ada Kaitan Dengan Jurusan Saya Besiknya Saya Betul Yaitu Saya Sudah Biasa Dengar Gambelan Maka Saya Tidak Ambil Pusing Lagi Menyesuaikan Dengan Gambelan Saya Sudah Biasa Dialog Ketika Dalam Dramat Hari Saya Sudah Biasa Dialog Tinggal Menghafal Setiap Tokoh Apa Gaya Bicaranya Tinggal Itu Saya Berusaha Keras Astung Karel Sudah Pentas Beberapa Kali Sudah 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 Delapan Kali Sampai Di Kedungkung Saya Sudah Pernah Pentas Di Batuan Sudah Pentas Tapi Tetap Wayang Tradisi Wayang Klasik Kata Orang Klasik Wayang Kolaborasi Wayang Apalah Wayang Bondres Itu Nanti Itu Nanti Itu Kalau Wayang Bondres Kalau Wayang Bondres Otomatis Kalau Kita Sudah Menguasai Ini Dasarnya Ini Dasarnya Saya Saya Pengen Pelajari Dan Ini Saya Masih Awam Terhadap Sastra Kalimat Dalam Pewayangan Karena Maklum Saya Lingkungan Saya Bukan Lingkungan Wayang Lingkungan Saya Bukan Lingkungan Dalam Lingkungan Saya Bukan Dilingkungan Gender Wayang Cuman Saya Punya Gender Wayang Saya Punya Wayang Itu Warisan Dari Para Leluhur Artinya Apa Artinya Saya Harus Melestarikan Kembali Warisan Beliau Apa Yang Ditinggalkan Yaitu Sekropak Wayang Harus Saya Wariskan Berarti Memang Tetap Terus Terus Belajar Terus Belajar Nah Itu Kita Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar Situasi Saat Ini Wabah Pandemi Ini Kita Tidak Boleh Berhenti Jangan Pernah Berhenti Kalau Kita Bosan Ya Kalau Boleh Paksakan Duduk Aja Di depan Gamelan Di depan Kenang Di depan Yang ingin Kita Pelajari Duduk Aja Kita Bosan Kan Tapi Kita Duduk Aja Pikiran Yang Satu Bosan Tetapi Pikiran Yang Lain Akan Muncul Menanyakan Apa Makna Daripada Gambalan Ini Kok Orang Para Leluhur Kita Membuat Gambalan Seperti Ini Gimana Pikiran Yang Lain Bertanya Seperti Itu Di Sisi Lain Kita Bosan Kalau Kita Bosan Langsung Kita Tinggalkan Berarti Kita Sudah Jauh Ketinggalan Jangan Sampai Jangan Sampai Berhenti Bosan Ini Kan Ada Setiap Sifat Manusia Adik Kodratia Tapi Jangan Berhenti Kita Berhenti Dulu Berarti Sekarang Kita Ada Yang Mau Lihat Baik Pemirsa Kita Jodh Saat Jangan Kemana Mana Tetap Di Bali Now Baik Pemirsa Kita Masih Akan Membahas Masalah Yang Kerdalangan Masih Belum Cukup Rasanya Saat Ini Pandemi Berarti Sebetulnya Banyak Manfaat Kalau Beli Cedir Merasakan Manfaat Sebagai Seniman Yang Terdampak Juga Kalau Soal Terdampak Saya rasa Semua Kena Dampak Bukan Saja Dalam Bidang Seni Semua Terdampak Dengan Adanya Wabah Seperti Ini Namun Kalau Kita Lihat Bahwa Wabah Ini Adalah Berkah Mungkin Juga Berkahnya Apa Selain Wabah Berkahnya Apa Yaitu Waktu Luang Berkahnya Karena Kita Hanya Tinggal Di rumah Saja Otomatis Waktu Luang Bagi Kita Banyak Nah Waktu Luang Luang Kita Apakan Apa Yang Kita Isi Di Dalam Waktu Yang Luang Ini Bagi Saya Melihat Waktu Yang Luang Begitu Banyak Saya Pakai Untuk Belajar Secara Terus Menerus Waraupun Itu Kadang-kadang Ada Bosen Seperti Saya Katakan Tadi Tapi Dibiasakan Karena Waktu Luang Ini Sangat Sulit 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 Coba Dikirakan Dulu Dulu Pada Tahun 70-an Sampai Tahun 80-an Orang-orang Belajar Menari Atau Belajar Main Gambelan Itu Sampai Bulanan Berbulan Berbulan Mereka Awal Belajar Main Gambelan Kemudian 6 Bulan Baru Dapat Kesempatan Untuk Tampil Bahkan Layak Tampil Boleh Tampil Begitu Belajar Menari Bali 6 Bulan Baru Paling Cepat 3 Bulan Ini Bulanan Bukan Mingguan Ini Bulanan Sama Halnya Seperti Ini Saya Melihat Keadaan Sekarang Seperti Yang Waktu Lampau Waktu Waktu Dulu Ini Sudah Satu Setengah Tahun Kita Lewati Dengan Keadaan Seperti Ini Artinya Bagaimana Saya Berusaha Semaksimal Mungkin Mengisi Diri Saya Dengan Aktivitas Yang Sudah Tentunya Seni Petunjukan Yang Saya Geluti Entah Entah Gamelan Entah Galang Geliling Dengan Kenang Begitu Entah Dengan Rebab Dengan Suling Begitu Dengan Gener Wayang Dikit Kemudian Apakah Dengan Keropak Wayang Apalah Sesuai Dengan Jurusan Kita Artinya Seperti Yang Saya Katakan Yang Tadi Tadi Itu Imun Ini Kan Perlu Dibantu Satu Ketika Bosan Ini Datang Segala Sesuatunya Kita Lihat Jelek Dari Sisi Negatif Ya Betul Ketika Bosan Itu Muncul Apapun Kita Lihat Akan Jelek Sebab Kalau Kita Berpikiran Indah Dan Senang Maka Apapun Yang Kita Lihat Akan Indah Dan Enak Juga Semangat Katanya Imun Itu Dipengaruhi Oleh Pikiran Imun Itu Dipengaruhi Oleh Pikiran Bagaimana Pikirin Kita Ini Kita Olah Kita Hibur Dia Pikiran Agar Tidak Kita Saja Pisik Kita Saja Yang Terhibur Melalui Pakaian Melalui HP Melalui Motor Dengan gagah Pisik Kita Tapi Pikiran Perlu Perlu Hiburan Caranya Bagaimana Dengan Aktivitas Apapun Kegiatan Itu Termasuk Olahraga Termasuk Auto Termasuk Naik Sepeda Kalau Hobi Termasuk Orang Mancing Di Laut Di Sungai Kalau Itu Hobi Kesenangan Mereka Agar Imun Mereka Itu Maksudnya Agar Imun Menjadi Kuat Termasuk Ada Yang Hobinya Memain Gambelan Memainkan Gambelan Terus Terus Menerus Bosan Ya sudah Pasti Bosan Tapi Bosan Ini Tidak Berlangsung Lama Tergantung Cara Kita Menyikapi Kalau Bosan Ini Kita Tidak Mau Terima Loh Berarti Kita Tidak Mau Menerima Diri Kita Sebab Bosan Ini Ada Pada Setiap Manusia Adik Kodrati Tidak Bisa Dipungkiri Kalau Kita Bisa Memahami Hal Itu Miscaya Nanti Kita Akan Bisa Melewati Berbagai Rintangan Seniman Ini Fleksibel Dalam Acara Apapun Sedikit Orang Nonton Kita Pentas Tetap Tetap Seperti Itu Yaitulah Seniman Kayaknya Mirip-mirip Dengan Orang Gila Gak Ada Penonton Pun Dia Kejengit Nah Itu Artinya Apa Artinya Kita Mengasah Adrenalin Seniman Seperti Itu Nah Makanya Ketika Wabah Seperti Ini Jangankan Ada Yang Meminta Saya Pentas Dalam Hal Upah Pentas Dipuro-puro Pun Kayaknya Zong 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 Karena Apa Tidak Tidak Ada Orang Yang Meminta Saya Pentas Dalam Hal Misalnya Ada Unsur Upahnya Honornya Saya Saya Kira Oh Mungkin Dalam Odalan Pasti Ada Di Odalan Pun Tidak Karena Ini Kan Mengandung Kerumunan Ada Unsur Kerumunan Maka Tidak Juga Nah Berarti Kan Semakin Luang Waktunya Karena Waktunya Semakin Luang Saya Pakai Waktu Yang Luang Ini Kesempatan Untuk Belajar Biasanya Sehari Sampai Berapa Kali Tidak Bisa Ditung Betul Beragama Secara Sekarang Kita Dan Kita Diminta Untuk Men Introspeksi Mengecek Diri Dulu Apa Yang Pernah Saya Lakukan Dulu Agar Yang Dulu Tidak Lupa Makanya Diingat Kembali Melalui Belajar Dalam Waktu Yang Luang Ini Agar Kita Tetap Inget Ya Tetap Ingat Apa Yang Kita Pernah Lakukan Misalnya Saya Dulu Sering Memainkan Gamalan Agar Tidak Lupa Dengan Jarak Yang Sekian Lama Ya Saya Main Trompong Lah Sendiri Biar Ada Saya Pukul Biar Dia Dekat Terus Ya Biar Dia Dekat Terus Seperti Saya Dapat Inspirasi Juga Seorang Pemusik Yaitu Balawan 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 Hei Balawan Ya Udeh Mengasah Betul Thank you Balawan Saya Dapat Inspirasi Dari Anda Seperti Itu Kan Saya Harapkan Juga Kepada Para Generasi Muda Agar Tidak Kecewa Agar Tidak Merasa Berkecil Hatih Atau Bagaimana Kok Kini Kalau Kita Mengeluh Maka Imun Kita Akan Terkejut Keterkejutan Imun Ini Membuat Fisik Down Jadi Apa Pesan Pesan Kepada Para Seniman Khususnya Di Bali Yang Terdampak Ini Karena Kita Kan Segala Sesuatu Harus Kita Lihat Positifnya Aja Jangan Selalu Negatifnya Pesan Pesan Pada Mereka Kepada Para Generasi Muda Youngster Special Of Bali Seniman Bali Manfaatkan Situasi Sekarang Sesuai Dengan Keinginan Kalian Apapun Itu Apalagi Kalian Sebagai Generasi Milenial Memanfaatkan Teknologi Itu Jauh Lebih Bermanfaat Jangan Seperti Saya Saya Kan Generasi Kolonial Kalian Kan Generasi Milenial Kalian Lebih Pinter Di bidang Teknologi Manfaatkan Itu Dengan Cara Apa Dengan Cara Mengolah Teknologi Itu Jangan Sebaliknya Jangan Kalian Diolah Oleh Teknologi Kalian Mengolah Teknologi Dengan Racikan Bumbu Seni Dan Budaya Yang Adiluhur Adiluhung Bermartabat Dan Bermanfaat Bagi Diri Kalian Sendiri Miscaya Akan Menjadikan Generasi Yang Luar Biasa Untuk Melestarikan Keajagan Seni Kita Yang Luar Biasa Ini Itu Pesan-pesan Kepada Para Seniman Yang Atau Generasi Muda Khususnya Bali Yang Terdampak Saat Ini Jadi Harus Tetap Positive Thinking Apapun Yang Terjadi Nah Apa Harapan Bicedil Terhadap Sanggar Seni Yang Rasanya Akan Berkembang Dengan Adanya Sanggar Seni Ini Luar Biasa Menunjukkan Kepedulian Masyarakat Ini Secara Global Menunjukkan Kepedulian Masyarakat Terhadap Seni Dan Budaya Tidak Melihat Situasinya Bagaimana Yang Jelas Seni Ini Agar Bisa Lestari Terus Para Leluhur Kita Yang Dulu Mewariskan Beragam Banyak Seni Seni Lukis Seni Patung Seni Tari Seni Pertunjukan Seni Tabuh Dan Seni Seni Yang Lain Kita Ini Diwariskan Untuk Apa Untuk Menjadikan Bali Ini Tetap Bercaya Dan Bersinar Nah Saya Mendirikan Sangar Seni Seperti Ini Tidak Lain Tidak Bukan Untuk Satu Melestarikan Seni Dan Budaya Yang Adiluhur Adiluhur Bermartabat Dan Bermanfaat Itu Pertama Kedua Saya Mendirikan Sangar Seni Gambalan Cendana Ini Tidak Lain Adalah Untuk Memberikan Motivasi Kepada Anak-anak Agar Dia Tetap Artinya Melek Terhadap Seni Karena Bagaimanapun Setiap Langkah Seni Ini Selalu Dilakukan Oleh Manusia Dalam hal Apapun Baru Bangun Itu Ada Seninya Kemudian Mandi Ada Seninya Makan Ada Seninya Apalagi Menari Nah Jadikan Seni Itu Menjadi Kekuatan Dalam Diri Kalian Seperti Itu Luar Biasa Banget Kita Lama Nggak Jumpa Ternyata Bahasanya Bener Bener Berbobot Terima Kasih Saya Diterima Ngobrol Di Sanggar Seni Gamelan Cendana Bincang Bincang Saya Dengan Sahabat Saya Blitut Suwande Cedil Yang Biasa Saya Panggil Blit Cendil Semoga Bincang Bincang Kami Tadi Bisa Memberikan Inspirasi Yang Baik Buat Kita Semua Buat Para Seniman Di Bali Khususnya Dan Jangan Lupa Tonton Bali Now Talkshow Setiap Hari Sabtu Jam 8 Malam Di Bali TV Saya Henny Shanti Jumpa Minggu Depan Salam Bali Now Om Shanti 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 Om Salam BIS BIS Terima kasih.